ilah hadaratin nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa dhuryatihi khususan ilah arwahi jami'in ahli kubur minal anbiya iwal mursalin wa khususan ilah arwahi almarhum allahu yarham popok ya'i abu khair allahu yarham rabokihati ahmad zayni murtadillah martadillah wa bil-akhos khusatan tubateng ilah ruhi ustadz abdul mufti bapak kiai ma'amur bapak kiai fa'izin wah khusatan ilah ruhi ustadz sya'roni ustadz akrom wah khusatan ilah ruhi ustadz ahmad musiddiq wah khusususan almarhumah ustadzah malihatun kamukimukimau sedoyo morob pandahulu kulapancah sedoyo dewan asatid wal ustadzah hingkang sampun alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wabillah khususmatan sedoyo poro mokyai poro popo kiai poro ustaz ingkan buton wakit kalau sepemin khotimat santri putra santri putri tepek ya syafi'iyah ingkan muki-muki monstoyo santri tepek ya syafi'iyah ingkan rawuk wonten ingman ikom majlis anak-anak kita dipuntah dosa kem duriah ingkan soleh solehah duriah ingkan urot ayun laringkan ahlul quran ahlul kitab nikuna mungking ngakomono sobongso amin ya Allah ya rabbal alabin wabillah khusus mateng tanfidiyah surya nangdotul ulama ranting marga ayu wabillah khusus mateng keluarga besar muslimat nangdotul ulama ingkan tansah kaulah muliakan fatayat nangdotul ulama ingkan kaulah hormati wabillah khusus mateng GP ansor rencang-rencang banser ingkan kaulah muliakan uki mboten supi demateng Ibnu IPPNU rencang-rencang saking pagarnusa ingkan kaulah banggakan uki mboten supi demateng yang sedaya poro tamundangan santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbah kagung mbah putri sing perawan-perawan muka-muka cepet dapat suami sing cokot-cokot dan cepet torabi sing dudaranda yang gak lulih ganti sing tua tua muka-muka cepet cepet untuk rezeki enggak lunga kaji Allahumma yang orang keduman panggonan berdiri ngadek muka-muka imane sing jejeg sing pada duduk lenggang geliasa sing pada ahli ibadah sing lagi sakit muka-muka ilang sakiti sing lagi meriang ilang meriangi sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang hilang lara nih di pun pari sehat walafiah di pun pari di roh semangat ibadah amin Allahumma sedaya poro tamundangan bapak hajibu hajah poro calon haji poro calon hajah wabil akhus wali santri tpk asyafi'iyah mudah-mudahan sedaya wali santri diparingi sehat panjang umur umur ingka manfaat barukah pelarik ingka mawadah warroma wasakinah sumram badumatang kita poro jamaah Allahumma bapak hajibu hajah poro calon haji poro calon hajah hadirin hadiratwa al-muslimin wal-muslimat rahimah kemullah saldo anan nabi Muhammad kanjain nabi ngendika akan laisa lhina anka suratil ardi wala kinal hina ghinan nafsi sing diarani sukih neku duduk saking akeh banda duduk saking tinggi ne pangkat sukih iku wong ayam atine wong tentrem uripe insya Allah marga ayu wong paling suki seng alam jagad raya bahkan kulok kalin jenengan lewih mulian jenengan ketimbang mumpuni diaminipayu rapapa tak ulang tak ulang tak ulang mumpuni karon jenengan derajate lewih mulian jenengan ketimbang mumpuni simpan terpera papa kenapa derajate jenengan lewih dur ketimbang mumpuni soalnya jenen rawuh kuantemriki tanpa rasa pamrih ninggalakan omae ninggalakan dalemen ninggalakan tv nih ninggalakan plesir plesirani jenen rawuh kuantemriki duduk praktis bokongeng lemprak sikilatis orang keduman panggonan orang kebagian senek maning betul betul ikhlas lewih suki jenengan ketimbang mumpuni kenapa lewih suki jenenan ketimbang kulo kulo dugi meriki karena masih ngamplopi maka makom derajate jenengan lewih sukih ketimbang kulo tapi maaf sesuki sukih desa marga ayu wong marga ayu langkasing dui meja hai 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 apa satu nomoran pak banser ya Allah pak banser bato meja sampai termageh-mageh subohana longguni gawa mejos kayak gawa bendera bu dalam-dalam banseren apa bujang oratakon matur sembah-sembah sekedap 6b diomong ceri sukit tapi langka meja meja ini langsung metu setaplak-taplak plus seisi wedangnya matur sembah sewun sangat alhamdulillah niki pancin kulah seneng ngajinin niku rotot sembar biar soalnya niki memang panggungnya mandan patin kerembut leke gembok patin kerembut beton omon 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 kan niki patin kerembut ya kan gggg titik sebelah kiri mendesul sebelah kanan alhamdulillah suken rawu alham wassalam bi khuturikum bapak oh romo kisah nori alhamdulillah suken rawu kiai niki akhir nalki rompo kiai aspuri nge sampun rawu kalis doyo poro masayih ramok kiai satori ugi nambe rawu ngapunten ya i kulo kegasikan niki ano kulo kegasikan apa mbah ya i sing telat niki oh kulo sing kegasikan bu ngapunten sangat ya i matur sembah sewun sangat rawu poro masayih meniko sangat dipunantu-antu kalis doyo warga masyarakat margayu margorawipun sedoye poro masayih memang niki diwastani oleh imam hanafi wong mulia agen ilmu panjen dengan rawu temriki jilbaban kabe ayu-ayu kabe sebab adate imam hanafi menawi kerawuan tamu tamune ditakoni sampean mertamu pan silaturrohmi apa pan ngeluru ilmu ternyata tamune jawab kulo dugi merikip arpan takon bab ilmu oh ya wis mongkon dingin nyontak adus adus dingin imam hanafi bareng wis adus nganggau wangian secukupi laca ngagem baju sing say sing pantes kenapa kerawuan tamu arpan ngajing ilmu kudundadak adus dingin karena imam hanafi amat sangat ngormati ilmu mula kulako nidintan meniko masya lomar gayu wong wadoni ayu-ayu kabe mangkat ngaji lancipi alis kayak celurit medura negincuan kendali kewaklohan saya enggak surudan kalin jenengan karena pikiran kulon jenengan mangkat rawu ngaji ayu-ayu karena dalam rangka ngormati ilmu muga-muga al-ilmul manfaah ilmu sing manfaatniku datos niftahul hidayah kuncini hidayah halo assalamualaikum sebelah kanan ya Allah niki ngajini duduknya praktis semua ngepungge berarti ngajini orang saswe-swe cicit-cicit nyoting kok ngepasi rai temen rada mundur jenengan mundur mereka tukang syoting dari mana jenengan nyotingnya rada mundur benora persis merongosinnya ngepasi rada mundur jenengan yang terlalu ngepasi rada mundur jenengan selalu ada di muhammad panas alhamdulillah berarti naik panas-panas ngajini buatan usaha dangu-dangu ya wis milih-milih ngajini mau sebentar apa lama segedap nopo dangu sedelat nopo sing suwe kumpak namun ukurannya suwe tengg marga ayu ini ku sampe pintan jam pintan rangang delaku kiai kiai tolong saya dibantu kiai ibu-ibu ini provokator yakin non sewa kiai tanggene marga ayu onten kiai ceramah sampe 3 jam onten sampe naja ditukang kompor bu kiai aku takon karo paki ayu mesti jawabannya jujur ya wis tak takon karo lurai pak lurai simpun di pak lurai omoneko non sewa pakat jilura lo badai tanglet pakat jilura teng marga ayu mubalik mubalik oh onten sing ceramah 3 jam onten senyumnya mencurigakan panjawab onten ketarang apu simumpuni panjawab boten khawatirnya sekurah dipilih maning tetakon sebelah kiri assalamualaikum temar ga ayu onten kiai ceramah sampe 3 jam onten onten waduh kiai sinten ibu sinten nyong mumpuni ngajini telung jam pengundang apa ngontrak ngajini yakin telung jam munggah jam setengah teluk pragatnya setengah 6 oh berarti sholat asarnya jam pintar jam 6 jadi marga yunik duhur ke ngasaran asar ke magriban mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa amin Allahumma niftahul hidayah kuncine petunjuk alilmul manfaah ngilmu sing manfaat kepripun carane ngolet ilmu manfaat salah satunya adalah dengan cara ngolet guru sing sanate jelas mulau nanggone ta'lim mulmu ta'lim arane wong tua panitipna anake ngaji niku kendi sholat istigharohi sampe antuke estimasi mikir anake siap dipondokna apa durung pan ngaji nang endi niku estimasi nerong bulan mikir kirane anake aku siap apa durung wong tuane ikhlas nopo durung niku estimasi nunggu rong bulan kenapa kok harus cari guru yang kan sanat ngilmune runtut soale niki adalah utamane wong enu salah satu fadilai tiang nang dotilang ulama ngolet guru jelas niku penting sangat lo tek takon assalamualaikum bocah lagi ngaji tahfid quran ngapal na'al quran saya nopo durung saya tapi gak sembarangan ngapal na' kudun duwe guru guru sing nuntun ya kudu sanatnya jelas nek nganti sanat keilmuwane mboten jelas maaf go nek ngapal na'al quran ya berpahala tapi kuatire antuke ngamal na' orang ono guru taksire sampai salah go nek mengkaji malah tutum blesat mulaukulo pandas doyo arane wong tua ku du bangga onten tepeki mnu muslimat nang dotilang ulama berarti sanat keilmuwane niki cetak kenapa ngaji kuduana sanat ngilmuwane wong urib kuduana sing diwedeni halo halo wong urib kuduana sing diwedeni ning duduk kecing ibu tau kecing gak kecing iku penakut duduk kecing alhauf minallah sifatnya ulama niku wadi adrih karo gusti lak arane wong kuduana sing diwedeni contoh negara singapur negara secuil tapi bisa maju padahal luas wilayai singapur paling namung rong provinsi nang Indonesia contoh jawa timur karo jawa tengah digabung ya gue namung wilayah luasnya singapur kisah monodok lantek gue ngerti ya bu ya anak kiai arane kiai pengajian dipe yang nang marga yudok rata mundur sidik sejanya gue naik ngaji nih gue senang caket kali ibu alhamdulillah mergonopo lo senang ngaji naik caket kali ibu kersane langkung silaturah minyak raket ngateng ibu tenang saja saya itu gak pakai skin care eman eman bu soalnya nopo skin care perawatan dokter kecantikan bayarnya larang selarang larang langsung ngireng nang margayu kayak gini salam ala nabi muhammad wong urib kudu anasing di wedeni halo halo wong urib kudu anasing di segani singapur ke negara secuil tapi nang apa singapur lebih maju ketimbang indonesia karena nang singapur wong cina nini ku mampu memakmurkan ekonomi teng singapura tapi sepintar pintar wong cina wadih karo wong melayu wong islam asli teng tanah singapura mulane kana anasing di wedeni singapura maju cina negara yang kang terpadat penduduknya seluruh dunia tapi kenapa cina lebih maju ketimbang teng indonesia karena di cina pejabatnya sekali korupsi langsung dihukum mati lah teng indonesia pejabat wis disumpah ketika dilantik di bawah kitab suci alquran lah disumpah eh banangi sor alquran lah kue si gelem korupsi berarti nang indonesia langkasing diwedeni wong alquran berat diwedeni ya keprok dengin norapapa artinya apa akeh wong indonesia ngerti wa sari ku wa sari kutu faktau aidyahuma pencuri lanang pencuri wadon wajib tangan keduanya diketok dipotong pejabat yang ngerti arane korupsi kue perbuatan dosa sebab korupsi pada bae nyol nyol tapi kenapa pejabatnya tetap korupsi ngerti tapi orang ada di ngilmu sebab benggolenggolet ngilmu sanat keilmuwane orang anak nikilah kenapa santri kita ngajinang tpk mnu asafi iya niki supaya sanat ngilmune runtut jangan jenangan podo nyepelek na arane santri santri lulus sekang tpk lulus saking pesantren mampu beradaptasi teng masyarakat lanjut kuliah pantes nyalon kades pantes melebeteng kepolisian sekolah akpol khotam enam jus difasilitasi melebeteng kepolisian tepuk tangan dulu dong buat santri santri lebar dati alumni pesantren dagang pinter ngerti ngilmune dati banser pancen wis biasa sepait-paiti santri kok ngarit tetap sukses ngone dati santri tidak ada niat kula membandingkan hanya sekolah formal lulusnya S2 titelnya magister lulus S2 kok terus macul kan orang pantes tuh walaupun kuliahnya jurusannya pertanian tapi bareng wis kuliah kok macul kan kurang pantes lah rani santri menekwit kelapa bisa gandani gendeng pocor kecil menekwit kelapa bisa kenapa begitu lho dan genek kitab mana kibnya si Abdul Qadir al-Jailanin jelas kan arani santri pertama bisa sukses di masa depan karena ilmu ulama ngerti dasareng ilmu ada nafus shorafiki hadis tatsir ngelotok pirang-pirang kitab bareng wis ngerti ilmu ulama kari belajar siasatul mulki melek dengan keadaan tahu dengan perkembangan zaman contoh anak pagarenusa ini adalah seni bela diri untuk ngimbangi taekwondo saking korea bisa diadu saya mantan atlet PSHT pakein batin ya Allah mumpuni bocak oleh jenem dan saya unggih ibu kalau ini kena dasarnya kadu sendiri ibu jadi aku sudah mau nginang bapak mamanya aku aku tidak mau nginang bapak ibu jenis yang ini termasuknya aku juga sudah mau nginang bapak cuma kadang-kadang berlain ibu aku tidak mau nginang bapak ibu aku tidak mau nginang bapak ibu aku tidak mau nginang bapak ibu saluana nabi muhammad mulan jeneng anek putra ini ngaji orang tua ku tundukum halo anak kita ngaji teng MNU asyafi'iyah ken bayar napa mboten bayar wadah karunggong ku ya iya rani wong tu ya ku tundukum sebulan keteng asyafi'iyah ken bayar pintan halo se sedina rong ibu se sedina rong ibu berarti sebulan pintan sewidak sewidak ibu murah apa murah enteng apa enteng ya jelas enteng bu bapak ini rokok sedina biar rong bungkus paling murah seiki rokok apa 2 ton 2 ton se bungkus serginai pintan pintan lima las lima las lima las seupi rong bungkus berarti telung puluh ibu sedina telung puluh ibu ping telung puluh ibu ya Allah sanga ngatu sebu sebulan ga rokok ke tok gua paling murah rokok tu ton gua paling murah rokok tu ton sedina sedina telung puluh sebulan sanga ngatus lah kok ibunya putani ngaji yang asafinya sebulan kon bayar setwidake unung ga ke 6 bulan pantesan pustadae gamis siji siji nganti ngepir ngelinting mentul mentul ke sok beker motor pengantin rade duit gua tuku gamis lu anjuran gua gamis pitung lemari ngaku gamis pitung lemari muslimatan gawe seragam fatayatan gawe seragam arisan gawe seragam dibaan gawe seragam marhabanan gawe seragam ngantra nake sekolah sing sekolah nake sing seragaman mamane baju pitung lemari arisan gawe seragam senam gawe seragam ngurumpi bedikal kena seragam karane wong wadun kurang gawean klambing jenang pitung lemari ke deleng bapaknya ke trong ngupi tulas aja klambing ini gua hajatan gua kondangan gua taksiang gua jumatan gua RTL ngadol pitikmaring pasar lam bine kue pb gambar partai ikhlas len jinan baju pitung lemari ngaput ane ngaji nante peki ku noram bayar helo wong tua ki kudun dukung wong tua ki kudun dukung apam ane ngana ki lagi nang pesantren wong tua ya kudun udah libu soal lena korang bisa kerasa nang pesantren halo halo arane pocah dititip nang pesantren kadang nasi ngorak geleng bu bumbien aku pas pertamanan pesantrenya orang kerasan pertamanan pesantren batin ya omoh kayak gini menerasan itu disantri eh kayak waku rameh dinantina dipakani cacahkan kangkung sega sebagai dikrumut bodali molas di santri apa bebek ya omoh aku jeluk ngapura enik nangumah seneng yang bantah karo mengenai mamaneh orang manut karo bapak enik moga-moga mama bapak aku di pari sehat panjang umur pengesoknya balikan pesantren bisa nyicipi kangkungi mamaneh anak enang pondok nangis dikirane wong tua enik baru sholat orang nangis nangis bermaca hadiah fatihah ping patang puluh jipen anak enang pesantren kerasan uri maca fatihah kron langsaya omoh dan aku nang pesantren bisa uri papura ya lagi nangomah mangkat sekolah cawet beti sanding-sanding enak enang pondokun ngobayi cawet dewek di bucah mangan apa ya moga-moga anakku bisa kerasan kuning kulit ngilmu ngilmuneh si manfaat sing barokah bareng mama bapak neanawayah sambangan naring pesantren beruh anak koreng roh gudik tok hati nih wong tua tambah kerontoh-rontoh rasanya kepingin anak ikon langsung balik apam maning anaknya nangis gedros dan niki arane santri wis belajar arane ilmu ulama belajar siasat tul mulki paling penting arane santri nang pondok lagi belajar hikmatul hukama kula ulang hikmatul hukama ngilmu priyatin koreng ngundi gendek cataken you now nyenyen kubis direwangi puasa dalail puasa bilaruh puasa nyerowot senen kemis ya wis biasa arane santri bu jenangi kepingin sukses ya kudu berjuang pingin dueng ilmu manfaat korengen yu wajar bu wong tua nekudu ikhlas nah niki obate bocah gudi genang pesantren iku wong tua sing ati nek ikh ikhlas nek wong tua nekura ikhlas go nek korengen nora marimari bu percaya orang percaya ngonoh laku malah bocah korengen digawa bali ngumah seumah korengen kabeh bu hehehe anu temenan gue tadi obate bocah nang pesantren gudi gen ya gue ikhlas hati ne wong tua insya kudu menanamkan aku dudu nyiksa anakku ya Allah arah nekoreng gudik iki muga-muga dadiri donen jenengan ya Allah anak kunang pondok anak kunang tepeki lagi ngaji bina ilmune lewih manfaat bine bocah belajar priatin tadi bocah sing urotang a'yun sing sakit nyelamat na wong tua dunya akhir rote amin Allahumma mulane arane santri ngaji tenggene tepeki asafi'yah dipun pandu langsung dipun bimbing langsung kalian keluarga besar muslimat nangdutul ulama ranting deso marga ayu moga-moga leres-leres dadosakan anak-anak sing podomi guna mongging agamono sabong so Allahumma sebab bocah ngaji karo orang ngaji ni ku bed bed beda la reko ngaji tampil kendel iku ngasah mental bu kulomba tenamung serta merta lulus saking indosiar langsung ceramah sedurung nang indosiar yo tampil-tampil kadus nikurin pengajian acar ibibu yasinan klo ceramah limang menit pitung menit lajeng diundang maning namus lima tetangga sebelah belajar 10 menit ngaji malik karo muslima tambah dadi seprapat jam nembek saking indosiar Alhamdulillah dadi lantaran kulom mandan dikenal kalin jenengan Niku harus belajar Rumin arane wong kepingin sukses ya kudu priatin kawit nol Rumin lho kepingin sukses konora gelem priatin cara santri asafi ya tiara nih Juno no funono edan lo kepingin tadi wong sukses allah gelam kerja Juno no funono edan pingin tadi wong sukses allah gelam priatin Juno no funono edan pingin dadi wong alih murah gelem ngaji junu no fununu pingin dadi wong pinter rakelem sekolah junu no fununu kepala rumah tangga wong lanang isinya pelompang-pelompong pengarpar BLT koro PKH lompang-pelompong kedadar kedodor lembara kelemburu kayak petelesan kotor junu no fununu wis sampean sih ngomong ya Bu ya Uduh aku mulane arane muslimat fatayat iku wadah wong wadon pun kudu pinter ngaji halo halo wong wadon sepinter apapun sesukses dan sesugi apapun arane wong wadon tapi kok ngerti ilmu agama orang mungkin nyepelek na suaminya betul mulane arane wong ningkah iku ono syarat disebut mahrul misli saya ulang gini ku syaratnya mahar menentukan karo daerah kampungnya calon nganten wadon contoh ngantung sepinter ngaji mahar rata-rata berapa juta pinter lima ngatu sepinter salih bentan daerah bentan bentan tradisi bu pengikulu ngaji tanggal imantan tengah gih gong gong wong sukses temeriko mahar arane wong wadon diningkah niku sewidak juta mulane nyongko pingin dati wong kane iku ibu sewidak juta sebab rata-rata disana pengusaha alias bos iler yeay iler tutu sembarang iler iler walet guys iler walet niku paling murah niku sembilan juta sekilo sembilan juta per kilo niku paling murah paling awis pernah niku yang mereka cerita sekilo niku dua puluh lima sampai dua puluh sembilan juta sekilo bayangkan yang memper temeriko mahar gue rata-rata sewidak juta mbos iler kalau bos sawit tapi sesugi-sugi bos sawit kalau iku orang doyan es kelapa sawit bu lengatok hehehe sewidak juta niku adate tengah kalimantan tengah contoh niki nge gambaran mawon nang marga ayu mahar niku rata-rata katakanlah lima juta umpamini berarti nek rata-rata adate wong marga ayu gue limang juta berarti calon ngantin kakung ku dumertakonan dingin limang juta niki go dasar patokan adat berarti mahrul mislinya aja kelarangan aja kemuran sekang limang juta nek kelarangan kutawa kemurahan mengko akhirnya hukumnya jatuh kepada makruh tanzih napa niku makruh tanzih nge niku makruh yang mendekati ke haram contoh kelarangan orang kuat akhirnya keluarga buatan mampu dah terus masalah terlalu murah go bana lokolog inginang jawa timur ana wong wadon maharin niku ngamung sebuah linggis oke lah mahar iku boleh kalau cuman sekedar cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi kurang syarat mahare sah nikahnya tetap tapi syarat maharnya tidak terpenuhi selain apa mbok nganti go bahan olok olok hibah tangga teparo namung linggis kan tanggane ngerasani iiii berarti malam pertama di linggis ya ngantene jawab ye sing rumah tanggana naku kok kalau memang pengantennya kuat mental dan kandel kupingnya ya monggo cuma khawatirnya kalau cuman sekedar linggis di masa yang akan datang ketika terbentur satu masalah sing wadon ngodek-kodek khawatirnya kajus ini kubu kemutan ini gue nih mahar linggis akhirnya ada masalah sing wadon ngecomprang pak jadi bojone aku rasa kakin pola lah ya kelingan gue nih bojoker aku kan modal kolor-kolor tok silahnya ngera terima jawab ye modal kolor-kolor tok tapi karena naisi meh sing tak sing wadon tak mau nangis ini apa ya linggis nikilah sing ku lo maksud muslimat fatayat lagi ngaji ngolet ngilmu sesugih suki wong wadon sepinter-pinternya wong wadon orang mungkin nyepelek na suaminya nek ngerti agama sak niki paham ga bu nge terus muslimat fatayat yu ayu jen ngan sing wadon darik semangat niki fatayat alhamdulillah tapi nyong krungu-krungu ya bu fatayat ini krungu-krungu tok ya ngapurane banget ya bu fatayat muslimat iku usia antara 46 sampai usia lansia iku muslimat nek fatayat niku umur 25 sampai 45 berarti nek nang marga ayu anak ibu ibu umur patang puluh sangat tahun esing anggos seragam fatayat iku arane fatayat kada luar sa aja di udari aja di udari caranya nganggos seragam fatayat bien tinggung maming maafkan aku ya bu ya Allah menenggu yu ngantin rebel nalu ila maafkan aku ya bu aku jadi gak enak siap-siap dengan usianya sudah muslimat tapi semangatnya tetap fatayat tepuk tangan dulu dong ya Allah kayaknya ngaji nih nanti jam setengah 6 sore ya salu ala nabi Muhammad pocah ngaji karo orang ngaji iku bed bed pocah ngaji ya ngerti ngilmune sholat ngerti tata carane wudhu isom bedak nanti sing batan la wudhu nanti sing batan la sholat tapi pocah ngaji ya boro-boro ngerti dongane sholat wonguyuh bera ngerti ngilmune bocah ngaji bunguyuh karo ngadek di cempet nawit randu ya boro-boro cewek diopatabitna tok eh si rada mending diopatabitna mula kadang-kadang karo diselentiki ngaji nyisar sakal listrik pada protes hah nanti mumpuni meruh lho saya ini musafir bu perjalanan pengajian saya dalam satu hari ini ku rata-rata di atas 85 km sah ku lenggo ni dati musafir Saking pahamnya aku Mulain aku lagi protes Nek muyu aja pada sembarangan Ngotor-ngotori mataku Ibu nih barang Nek lagi tindakan Nanti bapak nih Glempi sembarangan Ngecek sing panter sekangburi Lu wong lanang nanti Nguyu sembarangan maaf ya Nguyu sembarangan sing lanang Sing kotor sing wadun Jadi kepingin di putaput Soleh solifah Inna allaha Yohibbut tawabina Yohibbul mutato Mutato hirin Gusti Allah cinta Kalimantan sayang bertawubat Dan Allah cinta Kepada manusia yang menjaga Kesucian ee awak Nek kepingin di baca Soleh soli Di jagan dingin Kesucian ee Taktakon Assalamualaikum Soda kok Sae apa mbak Tuhan Sae Tapi ngone sodako Duitnya hasil dari duit korupsi Mat Ibarat udu Tapi nganggup banyuyuh Sah mbak Tuhan Sah udu nih mbak Tuhan Mbak Tuhan Pada Anak ngaji teng pesantren Sae apa mbak Tuhan Sae Tapi ngone modali Anak yang ngaji sekang Barang duit ngolong Nggak mungkin Menjadikan anak Soleh-soleh kah Sita Ketoknya merinding Bu Mulanya nonton Seorang kiai Dititipi santri Kalit yang sepue Beri binggu ini ngomong Anak wong tua Nitip na putani Nang pesantren Sing dititipi Pak kiai ini Ngucap Nggak mau Meriki putani Dititipakan Ngang pesantren 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 Eh Adhan asar apa ya bu Adhan asar gih Ngang kita konten Nah Maksudnya Ngang adhan asar Orapan langsung Peragat Tapi kita hormat dirin Adhan Makin sepelepas Adhan Lanjut malih Gitu Adhan asar gih Sit meneng apa di sit Terus Ada nasar Nggak lihat yang cekar dingin Dutup masalah penginum Ada nasar Belum Ini aku nambah solawat Gini-gini kita kesepakatan Golet kirane suara adhan Yang paling cekak Ini kita yang patuh saya cekak adhan Ini rame banget Maka ini kurungu suara adhan Kulut dilutik dingin Kon hormat adhan Saluh ala nabi muhammad Ada nasar Ada nasar rumin Saluh ala nabi muhammad Bapak ibu hadirin Hadirat mu'al muslimin Wal muslimat rohimakumullah Ternyata niki Kulau nambih informasi Saking ibu jama'iyah Ternyata niku bukan suara adhan Tapi suara jama'iyahan Tetangga sebelah Ternyata nge Angge berarti waw ibu ustazah Wonton mereka nge-tika Asare sakniki naik adhan Jam setengah sekawan Tertus nge-tese Untang setengah jam Malik angge nunggu adhan asar Nge karena sepindah Model media sosial Nge-werni-werni Mbok dikirane ngeko adhan asar Kok mosok pengajian ngeko lanjut Maman padahal Sampun melepet asar Tertus kasane botan Salah paham Nge lanjut nge bu nge Satireng nge lanjut malih Kali noto-noto malih Kersane langkung Hikmat angge nipun pengawasan Kalo ngeku naik ngajini Sedoyo dereng lungguh kanti Seketok Kalo dereng legan menawi matur Soalnya ngajin ngeku Perlu ketenangan Perlu fokus Dan perlu tumatang Kang atilan sedoyo Saking jiwa ragani pun Pramiloh ngeki kang genoto Saya dapet titipan amanah Dari panitia Ya Allah panitia orang modal banget Bekas amplop yang mumpuni Meripat labur Wis cedak Perek karo kubur Kuping tuli Wis wayai balik Untungnya ompong Enggal ngerong Kulo seneng malah sumer Mbak Putri Derek ngaji Berarti Mbak Putri ngerti Arani wong tua paham Wis tua Wayai ngolet Sang Sang Golet Sang Gula Kok malah ketitipan Putu Anak nangkene putu Titip-titip Terimba Anak Maka Bukun Bukun Nonton dalil yang melarang Cucu dititipkan Tenggene mba Orang Bukun 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 Silahkan Ini rongtaun Ikut nitip Lo nitip Kawit bayi abang Sampai bayi ini Beringosen Ikut duduk nitip Tapi numpang Ngurip Sinamburi Sedakap Korombatin Mumpuni Mumpuni Ngace fanatik Putu Putuku Singmeteng Anakku Milu Gawet Orang Kucampur Lomba Tenon Tenggene Kucampur Tapi Arane Wong Tua Ketitipan Putu Sholat Datera Kusuh Nambe Takbrot Alikram Allahu Akbar Kita Neng Setengah Sici Putuku Turung Balik Daulan Ya Pernanya Yang pinggir Belumbang Tak Tak Dolanan Lato Lato Taktek Langkah Suaranya Jangan Kecemplung Cemplung Belumbang Salat Datera Kusuh Wang Wisep Kewaya Ngolet Sang Ngobo Kulo Yonun Sewu Wayah Umur Kaitan Pancen Kulo Lagi Mikir Kepikiran Kulo Kapan Mati Tapi Mikir Ketika Wong Tane Kulo Langkah Dicabut Dipundut Nanggu Sialok Aku Pantimen Malam Mikir Kaya 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 Mulanya Di Tiang Sepuh Rumah Anak Pancen Repot Tapi Ayolah Anak Pengertian Lagi Wang Tuhan Didik Anak Teratih Tati Kau Dien Mas Duk 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 Ya Rahman Kapan Kau Kau Ibadah Teman Salam Nabi Muhammad Arani Kufurniku Wang Tua Sing Kebiasaan Keperucut Ngomong Jelek Karwanake Dato Sebisa Mungkin Sampai Bu Semang Kelu Atini Wang Tua Aja Pernah Ngomong Ngelek Karwanak Salam Salam Napa Da' Wa Tul Walidi Doanya Orang Tua Tembus Langit Bitu Lashaka Fihina Tidak Tertolak Langit Uh Wih Nyong Cerita Duk Merinding Dongane Wong Tua Ikut Tembus Langit Bitu Ngu Anake Lashaka Fihina Ndak Tertolak Langit Mulane Jenenge Wong Tua Semangkel Apapun Nanti Wong Tua Aja Nanti Keperucuk Ngomong Jelek Sama Anak Sekundure Anak Aja Gawemang Keliat Ini Wong Tua Nanti Wong Tua Lagi Mangkel Keperucuk Ngomong Jelek Anak Malekat Wali Lewat Derek Mengaminkan Na'udhu Bila Inil Yang Kedua Salah Sunda Watin Yang Namanya Ada Doa Doa Mustajah Batun Di Jabatan Gusti Allah Lashaka Fihina Tidak Tertolak Langit Yang Kedua Adalah Wada Watul Madlumin Saya Ulang Wada Watul Madlumin Doanya Orang Teraniaya Doanya Orang Terzolimi Cilacap Genkula Punya Prinsip Wong Gawemang Awon Wong Gawemang Saya Maka Orang Ketemu Awak Bakal Ketemu Anak Saya Ulang Wong Nandur Saya Nandur Awon Maka Dukule Panen Orang Ketemu Awak Bakal Ketemu Anak Barang Apik Ataupun Barang Jelek Laku Anak Di Prinsip Tak Bodoh Menang Bain Bisa Dipinter Menang Bukan Karena Bodoh Dwek Disakiti Dilarani Orang Cerita Karo Tanggane Karena Dwek Ceritanya Karo Gusti Allah Dilarani Disakiti Cerita Karo Tanggane Tapi Ceritanya Karo Gusti Allah Tertolak Langit Doan Di Ijabah Nang Gusti Allah Laku Malah Anawong Kerja Nyambut Gawek Sengaja Menteri Dunya Newong Lanjut Malik Kali Waw Kailah Adan Asar Adan Asar Yawes Niki Medan Ngetaken Adan Asar Rumin Kan Ngerjir Sampai Jam Setengah 6 Ya Kan Adan Asar Rumin Kasani Nambah Berkah Pengas Antin Dan Menikah Salah Nabi Muhammad Bapak Ibu Hadirin Hadirat Wa'al Muslimin Wal Muslimat Rahim Allah Alhamdulillah Kita Tes Dipun Paring Umur Ngantos Demuki Wayah Asar Menikah Mudah Mudah Umur Kita Dalam Umur Ingka Manfaah Lunggu Kita Lunggu Sing Barokah Amin Allahumma Inna Solata Ganat Sa'alal Muminin Salat Adalah Kewajiban Setiap Mumin Yang Telah Ditentukan Waktunya Salat Nya Wajib Ngan Wajib Jalan Akan Wajib Tapi Nye Pelek Akan Wajib Niku Yod Duso Pramilo Karena Sampun Wayah Manjing Salat Asar Maka Monggo Jenengan Sak Niki Niat Salat Asar Teng Sak Croning Ati Sak Niki Monggo Niat Salat Asar Rumin Kenapa Kok Niat Salat Asar Menikok Soalnya Supaya Kita Tidak Dinilai Oleh Allah Menyepelekan Hal Yang Wajib Soalnya Ngan Cine Wajib Salat Wajib Lakun Jalan Akan Wajib Nyepelek Akan Wajib Cara Sulam Taufik Niku Diwastani Murta Khofi Napo Niku Murta Khofi Nyepelek Nab Barang Wajib Niku Setengah Murta Khofi Kan Parah Contoh Diastani Murta Khofi Meriki Unten Ibu Pusing Dereng Nyarutang Posor Ramadan Unten Tesin Dutang Kodo Unten Unten Nah Niku Cepet Cepet Disarutang Rindu Jadi Menusakan Orang Arti Orang Nana Dalil Siken Cepet Cepet Nyarutang Kodo Cuma Khuatire Mbok Nanti Klebyan Kesupen Atau Sampai Panjenengan Unten Unten Halangan Nanti Manjing Ramadan Utang Tahun Wingi Kok Durung Disarutang Kulau Ulang Halo Bisa Lanjut Nge Due Utang Puasa Ramadan Tahun Wingi Nanti Manjing Ramadan Tahun Ini Kok Kodok Sing Bien Durung Disarutangi Iku Arane Hukume Dadi Murtad Khovi Nopon Niku Murtad Khovi Setengah Murtad Mulau Terus Kepri Mumpuni Turung Ngarutang Puasa Sing Bien Manjing Ramadan Maka Puasan Dingin Ramadan Sing Saiki Maka Ramadan Selesai Peragat Panjiran Kanto Nyarutang Puasa Ramadan Sing Bien Dingin Contoh Utang Sewelast Dina Sewelast Dinan Dingin Niku Sing Utang Bien Disarutang Kan Jelas Ramadan Niki Nek Sing Tessi Nonseu Datang Bulan Kan Jelas Siana Datang Bulan Nah Silakan Nyarutang Puasa Ramadan Sing Tahun Niki Dato Sing Dutamakan Sing Bien Dingin Neng Cara Neng Nyarutang Puasa Sing Bien Sampai Kejadian Begitu Pertama Ngucap Dua Kalimah Syahadat Yang Kedua Langsung Cepet Cepet Nyarutang Kodok Sing Tahun Bien Niki Jangan Dianggap Sepele Soleh Nopo Yonya Pelek Barang Wajib Termasuk Melakoni Ngaji Wajib Solat Wajib Melakoni Wajib Nye Pernah Wajib Niku Salah Pramilo Maka Lebar Jenengan Pengajian Kondur Tekan Ngomah Lunggu Sekedap Ambil Wuduk Langsung Melaksanakan Solat Asar Mudah Mudah Kita Semuanya Diampurani Dusa Dusane Rawuta Merikin Setunggal Baden Derek Ngaos Mudah Mudah Nambing Manfaat Masalah Barok Amin Allah Lanjut Sekedap Maling Lanjut Arane Ngaji Bocan Nang Pesantren Saim Boten Tapi Modali Anak Sekang Rezeki Kotor Niku Tidak Bisa Menjadikan Anak Soleh Soleh Arane Bahan Niku Tergantung Asal Usule Mularane Wong Tua Kudung Ngati 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 Nganti Nglebok Barang Syubhat Syubhat Niku Remang Halal Ora Haram Ora Laku Manjing Ngering Niku Mempengaruhi Sifat Kepribadian Watak Kelakuan Bocah Lapa Maning Nanti Barang Haram Mulau Diarani Oleh Kanjeng Nabi Toma Min Nanas Min Teri Dunya Newong Kena Benduk Saking Asane Gus Ya Allah Sinten Rentenir Rentenir Iku Bu Due Jiwa Toma Min Nanas Min Teri Harta Newong Nekek Karo Dunya Newong Lagi Butuh Utang Iku Boleh Teng Islam Asal Akatnya Jelas Dan Yang Diutangi Neku Yo Kudu Sadar Contoh Sing Utang Yo Sadar Diri Sing Utangi Saling Pengertian Utang Itu Boleh Kalau Untuk Memanuhi Kebutuhan Yang Tidak Bisa Ditunda Beras Contoh Sing Utangi Ternyata 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 Due Beras Tapi Ngakune Orang Due Beras Justru Sing Orang Gelem Utang Kena Dusa Gede Mangan Kena Ditunda Lana Tanggan Utang Beras Due Beras Ngakune Orang Malah Sing Orang Gelem Utang Kena Dosa Sing Utang Yuk Kudu Sadar Diri Sing Utang Iku Kudu Pakai Akat Janji Kapan Panyar Utang Ya Kudu Ngaja Gara 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 Gengsi Pan Plesir Dada Kutang Duit Kes Belancanya Maring Alfamart Tapi Angger Ngutang Naring Warung Tanggan Anak Wong Gene Mangkat Wong Gene Itu Yang Gak Boleh La Arane Wong Utang Kebutuhan Mendesak Laku Sengaja Rentan Rentan Negak Nembung Utang Sepuluh Nampang Nemung Sangak Nyar Utangi Limalas Politik Ewang Tukang Rentan Air Diarani Toma Minanas Rezeki Nipun Kenap Benduk Saking Ghus Tia Lona Uzu Bila Himin Maring Sawah Nampingi Galengan Pacul Nengi Padok Padok Dijet Sawai Tanggan Nyu Ting Ngu Sengaja Maka Tung Nge Toma Minan Nas Pelemesi Pentil Tebas Tebas Sena Lamun Si Lamun Pentile Pentile Sabah Lagi Cerita Pentile Pelem Yus Sartina Ngar Dewek Salah Pahaman Pelemesi Pakel Tebas Tebas Sena Lamun Si Lamun Pakel Jadi Pelem Temenan Senengi Pakel Tua Setitik Dibrong Sambil Pangan Cordot Si Pakel Tebas Tebas Sena Toma Minanas Petesi Pendul Tebas Tebas Sena Lamun Si Lamun Kembang Pete Jadi Petai Temenan Kembang Petai Kudanan Seditik Ambrul Kabe Kau Sih Kembang Tebas Tebas Sena Toma Minanas Di Pedagang Curang Nibang Barang Sekilo Kuduni Sepuluh Ons Tapi Mungsang Ons Toma Minanas Barang Ngewis Eleg Bosok Di Sokna Tengah Singayu Ayunang Pinggir Bensing Bosok Dati Payu Toma Minanas Kulak Kulak Sre Wollong Ngewu Tapi Ngendikannya Sepuluh Wiss Ngabusi Krosing Tuku Ngulit Badai Kake Toma Minanas Dipilih Masyarakat Ditoplos Masyarakat Digajikan Masyarakat 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 Setengah 10 Isuk Sement Kok Pinang Omah Dulu Lurah Kene Lurah Kana Toma Minan Hai teori langsung praktek iki arah ne jangan sampai kita minta ridunya nih wong bodoh nih wong bu mbok nganti wong sing didolimi meneng baik katone lemah tapi ternyata dake dibodoh nih jane ngerti tapi meneng loh sekali dong adongane tembus langit itu percaya buton percaya tengtapsir sawi anak seorang wong lanang arane musab sindang musab liku bapak efiraun musab iku wong sugih peternak sabi sablinya jumlahnya ratusan ekor tapi arane sugih iku ujian cuma si musab ora kuat ngerajat deweke sugih diuji ternyata ujiannya musab geniku istrinya musab ternyata wong wadon bu berarti kan aku lagi ngecek jendangan ngantuk apa ora fokus nopomboten namulanya kan kalau cek dingin karena jawab ya iyalah istrinya wadon kaya iku kan berarti orang ngantuk bu udah nunggu bi setahun ya kan nunggu mumpuni nanti setahun bapak yaya asropi nunggu mumpuni setahun masa ditinggal ngantuk kan kebangetan gedang klutuk godongesengkleh wong ngantuk lambe nendob gedang klutuk di pangan ular wong ngantuk mangakarok musab niku wong sugih bapak nifir ngon tapi ternyata di ujilah istrinya musab ngantik tahunan orang meteng-meteng lah bojohnya orang meteng kok malah musab dengki karo wong meteng nyala na tuha nyala na keadaan saking dengkine karo wong meteng sabun ana wong meteng liwat iku diomong ala wong wadon metengan ini nambah babaran meteng maning setahun anaknya papat kucing atau marmut wong wadon kok dila-dila meteng ketengger dibalangi sempak luk meteng sabun ana wong wadon meteng liwat ku diomong ala kayak iku bu orang karo wadon meteng trok ya Allah saking dengki karo hal jeneng arah nemeteng sapi nemeteng diamuk kudu nenek sapi nemeteng kan sing dui seneng lah sapi nemeteng diamuk sapi meteng baik lima jika meteng-meteng Hai satu ketika sapi nisi lagi meteng diantem dengan musab sapi ini bisa ngomong kayak menungsa sapi dirohmati Allah sapi ngomong eh musab Iya aku pancen kewan Iya aku pancen sapi tapi dinaik aku dirohmati nangkusti Allah aku bisa ngomong kayak dine menungsa kayak dine sampean maka rungok nas sumpah kudin lagi aku ikhlas boleh dati sapi dinantina diantem dengan sampean aku Ridho dinantina aku disiksa kero sampean tapi rungoknya sumpahku ngesuk pojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat sekang sudut pojokane api neraka rungok nas sumpahku ngomong kayak gedok nyomelun langsah bu sapi neng ucap begitu padahal sapi dirohmati bisa ngomong ternyata ucapannya begitu berarti arah nekewan duwe perasa karena lagu nih kalau sapi bisa ngomong eh keprimen lagu nih oh bulan kalau sapi bisa ngomong berarti lagu nih kuisin ganti bu sapi neng ucap Iya aku ikhlas guna diantemi tapi aku tetep ucap ngesuk pojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudut pojok pakai neraka begitu kata sapi eh kata mumpuni eh pimen ya eh begitulah kata mumpuni tapi sapi sih ngomong Hai begitulah kata sapi nek kudus sapi nengong tapi nemus up cc begitulah kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri nikilah kenapa bu dan dan jalari jalari ono ono satu adat Niki bintang kepotong nge Niki tetap sirsawi bu datus Niki cetok riwayate ke genah ono dasare lo ngomong Niki bintang hanya sekedar belanya ada tewong jawa bisa menang jawa anak adat suami nek istrinya lagi hamil enggak boleh sembarangan matemi kewan iya kan itu dasarnya tentang sirsawi karena Bapak kefir on kek kena sumpah eh sapi mulan enang jawa kita kan wong jawa nge Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jakarta sampai Serang Banten ikwarannya Pulau Jawa sampai Turki onten adat istrinya lagi hamil suaminya hamil enggak boleh sembarangan mati nih kewan nembak manuk ora ulih tapi ngemak manuk ulih kenjenan goyung gua apa manuk ikit cerita manuk sing orang anak matane batan iki lagi cerita manuk sing anak matane lanjut langko pikirannya malah cerita manung sing langka matane tegulang 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 contoh sila nih ya menjalan pikiran orang jorok kalau istrinya lagi hamil suaminya enggak boleh sembarangan mati nih kewan ya kan nyetrum melut ora ulih tapi ngemak melut ulih kepimen padabai manuker pelutnya beda kau ya wistak boleh sing liane ngelemen yang ngaji kero mergayu anu istrinya lagi hamil suaminya enggak boleh sembarangan mati nih kewan walang orang dikira parang di predilisi kilung pojoneki meteng lemut nyamuk kan kewannya ngiti ngebeli beton parang sembarangan diteplak musim waktu lagi meteng semut nanti kewan cili koran daya beton parang sembarangan diteplak nasi wato lagi hamil kuatire bok nanti kewan iku mau disakiti merasa terdolimi akhirnya melandonga elek karo jabang bayi sing lagi dikandut gitu itu masuk di adatnya wong jawa laku lo ngomong kayak gitu ini rame gempar dikirane kloniki ngomong sekedar adatnya wong jawa lo ketuli tahayul ini ada dasarnya kok tentang sirusawi niki kita wong jawa bisa nih anak adat nih ku enggak sembarangan aja asalnya lah nah tradisi newong lho contoh nge kita orang ngerti tradisi newong Papua asal mulanya bagaimana ternyata pendahulun iku mikir pakai filosofi dihormatilah tradisi orang lain tengah Aceh acara maulid nabi oh goreng ngaca sholawat Hai ikut temenan sing biasa melu toreko niku paham torekoh naksabandi kodiriah naksabandi ya ini ku nganggaini ati maka ketika zikir saking nikmatin iku ngati buatan sadar jiwanya ini kupun nyatu sing delingnya ini ngomong gusti Allah bandar ini lewat karena apa saking cintanya kalau gusti Allah maka jangan menyalahkan tradisi karena tradisi ini ku mesti ada dasarnya dan tradisinya orang jawa ini bukan hanya sekedar tahayul bisa nih istrinya lagi ambil suaminya bisa enggak boleh sembarangan mati nih kewan bapak nefir raun ya gue musyab disumpah nang sapi ngesuk bocumu meteng tapi anakku terbuat dari sudut bocok neraka apa jawabnya musyad ya rapapa sing penting meteng dasarnya punya beli ke ini ke temenan nambingan temi sapi tekan ngomah maaf ya musyabkin desa huat kumpul karo sing wadon akhirnya temenan sesuai dengan janji sumpahnya sapi bocone bisa meteng barang meteng wis wolung wulan lagi meteng tua musyab mati tadi durung anti lahiran ke bayi nih nambing wolung wulan ke sekitar kurang sebulan setengah lah ternyata musyabni koma alias mo yo omoh ngomong modar semangat nemen untung bapak nefir ngonor apa-apa ternyata akhire istrinya musyab hamil tua akhirnya melahirkan seorang bayi kakung diberi nama-namanya walid bukan fir'aun malah namanya fir'aun niku walid anaknya nasing asmani walid konten niku mungkin walidaini niki walid tapi walid te walid bin musyab ya jane asline mamane fir'aun niku ngapik asline tapi karena mien durung ngerti islam wisdeling napun juga yang ngel sing akhirnya mamane walid niku hanya ngerti kepriwecaraan didik anak sing apik mulane namanya juga apik asline namanya fir'aun walid bin musyab tapi kena sumpahnya sapi akhirnya sesuai dengan janjinya sapi walid niku nah kali luar biasa nembe lahir mamon ya lain daripada bayi yang lainnya sing liane bayi ini nembe lagi belajar rangkang dari kris melakukan ngungkang ngungkang silane nembe belajar makan gedang udah kemang aneh krikil jadi bayi lianya lianya berdikit ciri-ciri cangkemisme dan kesel lainnya kok lianya eh tapi apik ya bayi lianya bayi liane nembe pada belajar melaku nembe belajar keprimen dadi bocah sing apik deweke wis akil balik dingin liane durung balik dekis balik dingin utapi duduk balik ngomah balik neke usia mencapai nalar bu dan ternyata silane si bocah dekis balik dingin nah kali luar biasa hobi ini judi maksyiat mabok-mabokan sampai mabiah eh si cilik bedeman banget arahnya main togel mamane jengkel bocah ngomong nyangel akhirnya si walid jawab mak orang usaha urusannya urusanku lah ya aku bisa ngatur nafsu ku dewek anna aunul syahwati aku bisa ngontrol nafsu ku dewek rosiku campur deli ngakai gue jawabane mamane mangkel oh iya 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 orang tak atur maning gue bocah orang didik maning gue bocah tak undang ngawun akhirnya si walid niku sudah tidak dipanggil walid oleh ibunya dipanggil ngawun napa niku aun pirang-pirang syahwat pirang-pirang nafsu sing akhirnya walid semakin nakal sing aun niki semakin menjadi-jadi menang togel dadi raja sugi orang pernah meriang kawit lahir nanti tekan matiin orang pernah meriang boro-boro mumet bu awaknya panas gak pernah pilek gak pernah jadi saking sombongnya gak pernah sakit dia merubah nama dari walid jadi firang aun fir arti nimlayu aun niku pirang-pirang syahwat jadi firang aun adalah orang yang seneng nguber nafsu ning dunya jadi nik jenangan kepanasan seti tiko meriang kudanan seti tiko pilek iku wajar namanya menungsa tapi nikana wong orang pernah meriang babar belas melajang-ajang keturunan firang aun boh ya Allah hehehe adanya firang aun salah satu bukti bahwa tandurannya wong tua iku bakalan dicicipi karo anak kabeh mulanya arane wong tua seneng pengajian seneng ngaji di anaknya ditiwakan dengan nepondok pesantara Alhamdulillah pun jam pintar aja dati wong tomak ini minanas mana nih subhanallah persis jam 16.00 hehehe aku niliki jam beneradi tomak minanasi karo ibunya hahaha matur namun ibu jenangan tidak ada niatan tomak minanas tapi karena niatnya kepingin ngaji nih lebih tanggunga tanggi bunga koneko merah pernah pikiran nelek karo tiangsanes berhusnudon mawon maka Alhamdulillah hari ini pengajiannya sudah acap empat saya juga sudah dicemur dari tadi bu nikmat sekali ngaji di warga ya Alhamdulillah maka Niki kerasa keresek pada ringan di jaringan jaringan di setengah enam pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi amun kondurumin sama kedua abaditipun imami kalian bopo kiai kangkira sotang timkulo santri kalian peremasaik wantan ing telatah margayu meniko pak kepala desa terima kasih kereso mendukung kami muslimat naututul ulama tpk asyafi'iyah ramo kiai dan vidya matur sembahsun sangat sampun derek membimbing kami klosun kanti sangat kadasipun bahayai rodo eh isin menawi dikerubungi neng wong wedo nek wontan pakai wireless Pak pengatur sound system jangan mic ada wireless aja ngeh lakiai ngersahkan mimpin doa wontan yang papan palungguhan lagi wontan wireless ke mawon monggo hingga sepindak losun tertip mawon ngantikan imam al-ghozali pengajian iku ibarat botol kosong diisi air penuh boton nonton tutupi kok botolet dibawa ngomah numpak sepeda maka banyune soar sawer kocerat kacret gak karu-karuan begitu pun pengajian ngaci wis ngaci ngelor ngidul ngetan ngulon boton dipimpin doa maka akhire malah kocerat kacret gak karu-karuan semoga sama kaya doa tipun imam ikan akhir al-ghirom romo kiai romo kiai haji satori kangkira sotang tim kami santri kalian pormasai muki-muki pengajian hari ini kita ditetapakan iman islami ditetapakan imane dipuntambai ihsane apra sehat panjang yuswa bungkasan yuswa kanti husnul khatimah amin insya Allahumma doa tipun imami kalian bapak kisah tori saking kalau saistus daya lepatnya kipah punton terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wanaqzibitakwallah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai doa tipun imami romo kiai haji satori semoga salu ala nabi muhammad a'udhu billahi minash shayyotan rancim bismillahirrahmanirrahim Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh